Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa harga sejumlah jenis sayuran di pasar tradisional Kebupaten Cianjur mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan tersebut salah satunya disebabkan oleh akibat cuaca yang tidak menentu, terutama harga cabai merah, bawang putih, dan bawang merah, sehingga penjualan mengalami penurunan hingga 30 persen. Harga komunitas cabai merah Tanjung, cabai merah keriting, bawang putih, dan bawang merah di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Cianjur dalam sepekan mengalami kenaikan. Akibat kenaikan harga tersebut mengakibatkan menurunnya pasokan ke pasar tradisional yang ada di Cianjur. Kenaikan empat jenis komunitas tersebut, diantaranya mulai dari harga bawang putih, harga sebelumnya dijual dalam kisaran harga Rp20.000 per kilogram, kini dijual Rp30.000 per kilogram. Bawang merah kini harganya mencapai Rp28.000 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp22.000 per kilogram. Untuk cabai merah harga awalnya Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan tersebut mengakibatkan beberapa kios sepi pembeli. Selain itu, mahalnya harga membuat para konsumen mengurangi belanjaannya, sehingga omset para pedagang sayuran menurun hingga 30%. Sementara untuk komunitas sayuran lainnya masih dianggap normal. Para pedagang berharap kenaikan harga pada cabai dan bawang tidak berlarut-larut. Heri Setiawan, Bandung TV